Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada berita dari media online demokrasi.id Adapun judulnya adalah Gus Nur Oga sebut nama Habib Lutfi titik 2 jangan sebut namanya ngotorin majelis tanda suruh nah begitu judulnya dari demokrasi.id ini saya bacakan dulu baru kita sedikit bahas ya demokrasi.id pencerama suginur Raharja alias Gus Nur membalas kembali soal kasus Ustadz maher atualibi dengan Habib Lutfi bin Yahya awalnya Gus Nur mengisahkan momen perbincangan dia dengan Ustadz maher ditahanan Hai kala terkena kasus Gus Nur memilih Enggan untuk minta maaf di hadapan publik namun sebaliknya Ustadz maher justru ingin meminta maaf lantaran sejak awal di penjara memang mentalnya sudah turun Gus Nur pun memaklumi alasan Ustadz maher yang ingin bebas dari penjara lantaran memikirkan ekonomi keluarga khususnya bagi istri dan anaknya yang masih kecil Ustadz maher tidak saudaraku alasannya sangat wajar dan saya terima masuk hari pertama beliau sudah down enggak kuat mentalnya tapi masuk akal anak masih bayi istilahnya ekonomi masih belum mapan kata Gus Nur dalam sebuah ceramah yang diunggah di saluran YouTube Al Faruk channel pada Jumat 12 November 2021 hari ini Gus Nur melanjutkan keinginan lain Ustadz maher yang ingin meminta maaf bahkan dan mencium kaki Habib Lutfi bin Yahya kendati demikian Gus Nur inggam menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya dengan alasan bisa mengeturi majelis jadi kata dia demi anak demi istri demi istri Gus enggak apa-apa sudah mau dibilang cewon terserah saya harus bebas saya mau minta maaf saya akan cium kakinya Habib itu fulan tuh enggak usah disebut namanya disini ngotori majelis ini hujar Gus Nur itu sudah kita wanti-wanti jangan Ustadz jangan Ustadz tegar tegar ternyata benar begitu naik ke atas diwawancarai nangis dan minta maaf beliau ternyata sayangkan walaupun sudah nangis minta maaf ternyata juga enggak dibebaskan sakit dibawa ke rumah sakit tambah parah tapi dikembalikan lagi kosel sambungnya lebih lanjut Gus Nur pun mengisahkan soal detik-detik Ustadz maher meninggal dunia kala itu kata Gus Nur sakit parahnya sakit yang dialami Ustadz maher ditahanan dia sampai tidak sadar bapak ibu seminggu sebelum meninggal bulia itu sudah enggak sadar sama saya sudah enggak kenal mau maaf gencing sama buang air besar itu popoknya digantikan sama teman-temannya kata Gus Nur nah ini kawan terkait pernyataan daripada Gus Nur yaitu oh jangan sebut namanya Habib Lufi nanti nguturin majelis baik disini ya sebelumnya saya sampaikan pesan kepada saudaraku bagi yang ingin menyampaikan tanggapan sanggahan atau masukan saya berpesan hindari kata-kata yang bersifat kebencian ya makian hinaan EJ kan merendahkan maupun remehkan namun disini saya sedikit ikut berbicara dan memberi pesan sebelumnya saya hormati ya Gus Nur karena Gus Nur yang saya sampaikan disini bahwa saya salut dengan purjangan Gus Nur selama ini dalam hal tegas ya menyampaikan yang benar itu yang benar yang salah itu salah saya sangat senang itu ya dan saya salut dan bangga kemudian ya Habib Lufi bagi saya secara pribadi belia adalah salah seorang dari keturunan Nabi Muhammad SAW seperti halnya dengan Habib berjik siap maka penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Habib kepada keturunan Nabi Muhammad SAW penghormatanku ini sama dengan penghormatan kepada Habib berjik siap ya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan saya lihat Habib berjik siap juga sangat tegas dalam saya menyampaikan amal Nabi Muhammad SAW dan kepada yang sudah mendalui kita Ustadz Maher saya juga berikan penghormatan semoga beliau Ustadz Maher diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya selama hidupnya bagi saya pribadi yang saya tahu saya akan menghargai menghormati seluruh ulama baik yang pro pemerintah maupun yang mengkritik pemerintah saya akan menghormati menghargainya dan saya meletakkan ulama itu di ibaratnya itu di atas kepala saya disini nih saya letakkan karena ilmunya saya juga menghormati dan menghargai seluruh tokoh-tokoh agama di luar Islam baik itu tokoh agama daripada protestan, katolik, hindu, buddha, kongucuk saya menghormati semuanya semua saya hargai dan semua saya hormati maka izinkan saya sahabatku semuanya untuk berusaha menghormati siapapun jangankan ahli ilmu, jangankan tokoh-tokoh agama saudaraku pun semuanya siapapun saya tetap menghargai dan menghormati apapun sukunya, rasnya, etnisnya, golongannya yang saya khawatirkan ini adalah pernyataan Gus Nur ini berefek yang negatif jika menyampaikan hal yang seperti tadi di depan jamaah ya kan bagaimanapun Habib Lutfi kalau saya lihat Habib Lutfi ini beliau ini persuasif beliau orang yang tidak pernah mau mencampuri apapun karena sangat berhati-hati jangan sampai yang tersakiti tapi saya yakin Habib Lutfi mendoakan semuanya untuk baik nah kalau Habib berizik siap ini langsung Ammar Mahrud akhir muka langsung menyampaikan kritikan masukan ya masukan yang positif termasuk Gus Nur juga sama salah seorang ulama yang langsung menyampaikan kritikan atau masukan di panggung publik nah kalau saya lihat Habib Lutfi ini ya saya teringat waktu saya mempelajari sedikit ilmu terkait eh 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 kebetulan saya pernah sedikit mempelajari eh kitab-kitabnya ya kayaknya disitu eh eh Habib Lutfi ini sangat-sangat mendalami daripada nasihat-nasihat Sheikh Abdul Qadir Jailani terkait bagaimana bersikap dalam menghadapi eh suatu eh permasalahan eh dan saya yakin Habib Lutfi mendoakan semuanya agar baik eh ada itu dan disitu ada sifat Rasulullah juga ya semuanya baik semua menuju kepada hal yang baik maka semuanya saya hormati jadi pesan saya kepada saudara aku Gus Nur yang saya anggap adalah salah seorang ulama yang tetap gigih menyampaikan kebenaran agar tidak seperti itu ngomongnya di depan jamaah ini saran saja pesan tapi ya pribadi masing-masing silakan karena saya meyakini Habib Lutfi adalah ulama besar salah seorang keturunan nabi yang bisa saja beliau dalam dalam diamnya itu terdapat doa untuk kita semua baik yang pro maupun yang kontrah ini saja semoga kita semua baik-baik saja salam hormatku kepada seluruh ulama Habib Lutfi Gus Nur yang saya ini dan yang sudah berpulang yaitu Ustadz Maher salam hormat buat semuanya Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih